selamat menikmati 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 Jadi latar belakang kita ada di dunia ini. Kira-kira seperti apa? Kita hidup di dunia ini, Allah ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kira-kira sekarang di dalam kehidupan kita termasuk indah pribadi, apakah sudah keseluruhannya digunakan waktu hidup kita untuk ibadah? Ataukah malah fokus untuk berpoya-poya dan mencari kesenangan duniawi? Jadi dari hal ini indah belajar bahwa kita melihat ada dalil-dalil yang dituliskan oleh Al-Quran, kemudian yang dituliskan juga oleh hadis bagaimana atau eksistensi kita di dunia ini, untuk apa, dan untuk dipersembahkan kepada siapa. Lalu pada kenyataannya kita melihat bahwa banyak manusia termasuk yang menjadi evaluasi buat indah pribadi juga. Apakah sudah sesuai dengan dalil-dalil atau sudah sesuai dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang eksistensi kita di dunia? Apakah sudah kita gunakan waktu 24 jam dalam sehari dan waktu yang Allah berikan kepada kita satu minggu, satu bulan, dan bahkan usia yang sekarang ini sudah berpuluh-puluh tahun, sudahkah kita gunakan seluruhnya untuk ibadah? Ataukah separuhnya untuk ibadah? Ataukah setengahnya? Ataukah satu perempat? Ataukah bahkan satu hari kita full sudah beribadah dengan ikhlas dan penuh mengharapkan di doa Allah SWT? Nah dari sini kita belajar hal tersebut. Yang kedua, kita melihat bagaimana rumusan masalahnya. Apa sih yang menjadi rumusan masalah di dalam kehidupan kita? Kira-kira kemanakah atau dari manakah kita berasal? Yang kedua, kemanakah kita akan pulang? Yang ketiga, bersama siapakah kita akan menjalani kehidupan? Kemudian yang menjadi tujuan penelitiannya, tujuan kehidupan kita, kita mempersembahkan kehidupan kita dari mulai lahir sampai nanti meninggal, mempersembahkan kehidupan kita hanya untuk Allah SWT. Jadi kalau di dalam tesis ini kita melihat bagaimana latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dari sini juga kita bisa melihat dalam kehidupan kita, kita bisa merumuskan kira-kira rumusan masalah kehidupan kita itu apa? Tujuan penelitian itu apa? Jadi akhirnya ada terpikirkan kemarin, oh iya ya gitu ya. Jadi hidup kita ini seperti tesis. Hidup kita ini ibaratnya membuat sebuah penelitian, kalau kita mau sukses maka kita buat outline yang jelas, kira-kira di bawah pertama itu apa? Latar belakang kita, jadi kita harus tahu untuk apa kita ada di dunia, mengapa kita ada di dunia, dengan siapa kita harus hidup, menggunakan metode seperti apa kita hidup. Kemudian kita juga bisa literatur review, kita bisa melihat, kalau literatur review di dalam tesis, kita bisa melihat tesis-tesis yang sudah dilakukan, atau penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Bagaimana polanya, bagaimana sisi-sisi baiknya, bagaimana kekurangan penelitian tersebut. Nah dari sini kita bisa belajar dari kisah sukses orang lain. Orang lain kenapa sih kok bisa sukses? Orang lain kenapa kita bisa gagal? Jadi kita bisa melihat dari bagaimana orang lain hidup. Tapi kita fokus kembali lagi, fokus kepada penelitian kita. Karena tema kita hidup di dunia itu beda-beda. Tapi yang jelas kita berasal dari yang sama, diberikan fasilitas yang sama oleh Allah SWT. Dan maka di akhir kita akan dikembalikan kepada Allah SWT. Sama, tapi bagaimana prosesnya itu yang membedakan kita semua. Apakah kita berproses dengan hal-hal yang baik menurut Al-Quran, menurut pedoman, kita suci umat Islam, menurut hadis dan sebagainya, para ulama dan sebagainya. Ataukah justru kita malah melenceng dari hal tersebut. Dari sini Indah bahas dulu bagaimana tentang outline kehidupannya teman-teman semuanya. Dan dari sini juga Indah bisa belajar. Ternyata kita cukuplah fokus pada penelitian kita sendiri. Cukuplah fokus pada tema yang mau kita kaji. Jangan fokus kepada tema kehidupan orang lain. Karena bisa jadi mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda. Mereka latar belakangnya berbeda. Kalaupun ada sama, pasti ada perbedaan. Karena kalau di dalam tes ini sendiri tidak boleh melakukan penelitian yang sama. Karena kalau sudah dikaji, buat apa dikaji lagi? Di mana latak masalahnya dan sebagainya. Nah maka di sini kita, kalau misalkan kita ingin sama dengan penelitian orang lain, Tapi carilah sesuatu yang berbeda. Yang bisa kita persembahkan. Untuk dibaca orang banyak. Jadi kalau kehidupan kita carilah sesuatu yang original dari hidup kita. Tidak boleh menjiplak dari kisah orang lain. Kalau pun mau menjiplak, jiplaklah sesuatu yang menjadi pedoman dari kehidupan kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. So, mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Lagi-lagi kita membahas soal outline kehidupan ini. Pastinya kita membahas tidak cukup hanya dengan waktu 10 menit saja. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kita menyusun sistematika kehidupan. Sebagaimana kita menyusun sistematika tesis. Itu saja teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin karena kita sedang berada di lokasi yang sangat terbuka. Dan memungkinkan untuk banyak terganggu oleh suara-suara yang hadir di sini ya teman-teman semuanya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.